Intro Polsek Metro Taman Sari berhasil meringkus 3 dari 5 pelaku perampasan telepon genggam dengan kekerasan yang terjadi di sebuah warung roti di Jalan Talib 2, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Kejadian tersebut terjadi pada pukul 4 dini hari Kronologinya pada saat itu para pelaku mendatangi korban yang sedang nongkrong sambil bermain gadget dengan modus berpura-pura membeli kopi lalu pelaku lain langsung mengambil telepon genggam korban dengan mengacungkan celurit ke leher korban Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Abdul Gafur menjelaskan setelah timnya mendapatkan laporan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi sebanyak 5 pelaku 3 pelaku dengan inisial FN, NR, dan RH berhasil ditangkap sedangkan 2 pelaku lainnya dengan inisial S dan G masih dalam proses penyelidikan Kapolsek juga mengatakan pelaku memang sering melakukan aksinya di wilayah Jakarta Barat dan Tenggerang diantaranya di Jalan Jembatan 3, Kapuk, Tanah Tinggi, dan Cipondok Barang bukti yang berhasil disita polisi diantaranya celurit, sepeda motor, dan telepon genggam Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara Yang kita harap di sini yaitu adalah TKP, kasus kuncuran dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus pukul 4 hari ini yang bertempat kejadian di depan warung Roti Panggang, Jalan Talib 2, Kelurahan-Kelurahan Terukun, Kedekatan Taman Sari Pelaku kita identifikasi itu sebanyak 2 orang yang sudah dilakukan penelengkapan itu sebanyak 3 orang dan 2 orang lagi masih dalam proses pendidikan kita sudah terlukan DPO-nya dan sudah kita sempatkan di jajaran untuk bisa melakukan penelengkapan dari Jakarta, Ariel dan Mega, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata